Pemirsa banjir yang melanda kawasan perumahan, dosen ikib Bekasi, Jawa Barat pun menambah duka warga. Akibat banjir, prosesi jenazah yang akan disolatkan di masjid setempat pun terhambat. Inilah suasana saat perhubungan membawa jenazah warga ke masjid di kawasan perumahan dosen ikib Bekasi, Jawa Barat pada pagi tadi. Akibat banjir, jenazah harus dibawa dengan perahu karet. Sementara warga yang mengiringi terpaksa berjalan menembus banjir. Evakuasi jenazah. Tengah-tengah banjir. Banjir di kawasan perumahan ini mencapai 1 meter banjir di picu hujan teras yang turun sejak selasa malam. Evakuasi jenazah. Tengah-tengah banjir. Dan pemirsa berikut ini adalah gambar atau visual Jakarta dan sekitarnya setelah hujan mengguyur dan banjir menerjang sejumlah titik. Sementara pemirsa di daerah Kolong Tol Meruya yang memang kerap dilanda banjir. Jika diguyur hujan dengan intensitas tinggi di mana banjir ini terjadi lantaran kondisi saluran air atau drainase yang menyempit. Namun demikian, biasanya genangan air di kawasan bawah tol akan surut tidak lama setelah hujan reda. Hal lainnya, ketinggian air mencapai 40 cm, tepatnya di Bukiaraga di Kebekasi. Marisol lintas pun tersendat menjelang titik genangan, di mana hujan kali ini mengguyur Bekasi sejak pukul 17 kemarin. Sampai jumpa di video selanjutnya.